Mayat kesurupan roh seri 4 pendekar harum jelit 5. Si baju hitam menggenggam pedangnya erat-erat, gigi gemerutuk saking menggeregetnya, meski ucapannya tegas dan garang, tapi hati menjadi ragu dan tangan terasa rada lemas, serangan kedua ternyata tidak dapat dilontarkan lagi. 5. Kenapa engkau tidak lekas menyerang? Jika lebih cepat membunuhku, kan obat penawarnya juga lebih cepat kau dapatkan kata Chow Liu Yang dengan tersenyum tenang. Ah, apakah obat penawarnya tidak berada padamu? Tanya si baju hitam dengan sangsi. Apa yang kukatakan toh takkan kau percaya, lalu untuk apa kau tanya padaku dengan geregetan si baju hitam berkata pula, saya umpama ku lepaskan kau, tapi kira bagaimana aku yakin kau akan memberi obat penawarnya ya memang tiada pegangan, kata Chow Liu Yang. Mendadak sorot metu si baju hitam berubah tenang, ia menatap lekat-lekat wajah Chow Liu Yang, sejenak kemudian barulah berkata pula jika aku tidak membunuhmu, apakah kau akan memberi obat penawarnya? Kukira tukar-menukar ini takkan merugikan siapa-siapa, ujar Chow Liu Yang. Kemudian tanya si baju hitam. Kemudian kau akan tahu apa yang harus kau lakukan lagi, jawab Chow Liu Yang. Akan kutulis Kero menawarkan racun itu pada pohon pertama yang mudah kau lihat di luar sana, tapi hendaklah ingat betul-betul, kau harus menghitung sampai seribu bulat baru boleh keluar. Kalau tidak, maka gugurlah perjanjian ini, si baju hitam berpikir sejenak, katanya kemudian Chow Liu Yang selamanya tidak pernah ingkar janji, entah kabar ini benar apa tidak Chow Liu Yang tertawa, katanya, benar atau tidak? Dalam waktu singkat kau akan buktikan sendiri, segera ia melangkah lewat di samping si baju hitam, padahal cukup dengan sekali bergerak, pedang si baju hitam dapat menembus lehernya, namun Chow Liu Yang tidak gentar sedikit pun, bahkan memandang sekejap saja tidak kepada si baju hitam. Pertaruhan kini sudah jadi, Chow Liu Yang tahu, mau tak mau lawan pasti bertaruh dan menunggu sampai terbuka hasil pertaruhan ini. Dengan melotot si baju hitam menyaksikan kepergian Chow Liu Yang, otot dalihnya serasa menegang. Dilihatnya Chow Liu Yang telah keluar dan merapatkan pintu. Maka dengan mengepal kencang menahan perasaannya, ia mulai menghitung. Satu, dua, tiga, empat, bukan soal sulit untuk menghitung satu sampai seribu, jika hitungnya cepat, hanya sekejap saja akan selesai. Akan tetapi bagi si baju hitam, sekarang belangan seribu itu seolah-olah tidak habis-habisnya terhitung. Sesungguhnya dia memang seorang petualang, seorang petaruh. Cuma sekali ini taruhannya memang kelewat besar dan juga terlalu berbahaya, apabila ada sedikit pilihan baginya, tidak mungkin dia mau bertaruh secara demikian. Karena itu ia mempercepat hitungannya, 994, 998, begitu hitungan seribu sudah lengkap, serem tak si baju hitam membuka pintu dan melompat keluar. Hanya beberapa kali lompatan saja, ia menuju ke pohon pertama yang dilihatnya. Benar juga, di bawah pohon terdapat beberapa huruf yang dicoret dengan ranting kayu. Kau tidak keracunan demikian bunyi tulisan itu. Tulisan yang lebih tepat dikatakan corat-coret itu seakan-akan sedang mengejek padanya. Keruan si baju hitam melengak, setelah tertegun sejenak, akhirnya ia meludahi corat-coret itu diserai injakan dan menyapu. Dengan kakinya, maknya dirodok, pukima, diamput, demikianlah saking gergetan ia memaki habis-habisan, hampir segala kata makian dari daerah dihamburkan seluruhnya ke alamat Coh Liu Hiang. Nyata ia telah kena dikibuli oleh orang si Coh itu. Padahal tadi cukup hanya sekali lagi ayun pedang dan Coh Liu Hiang dapat dibinasakannya. Sungguh tak habis terpikir olehnya mengapa tadi sedikitpun Coh Liu Hiang tidak memperlihatkan rasa gentar dan tegang. Padahal kalau waktu itu tertampak setetes keringat saja di dahi Coh Liu Hiang, mungkin saat itu juga pedangnya sudah bekerja. Bagus kau, Coh Liu Hiang, demikian si baju hitam bergumam sendiri dengan gemas, tapi kau pun jangan keburu senang dulu, meski sekarang kau dapat lolos dari tanganku, akhirnya kau akan menjadi setan di bawah pedangku, tiba-tiba teringat olehnya Coh Liu Hiang sudah terluka parah, andaikan kabur pasti juga belum jauh, jika dikejar mungkin masih dapat menyusulnya. Ia lihat di atas tanah memang ada beberapa titik dahi yang sudah mengering, segera ia berjongkok dan mulai meneliti, seperti anjing pelacak saja, akhirnya ia dapat menemukan sederetan bekas kaki. Lalu ia mengejar ke sana. Jika ditimbang menurut luka Coh Liu Hiang yang cukup parah itu, sesungguhnya dia memang tidak mungkin dapat lari jauh dan dengan cepat pasti akan dapat disusul oleh si baju hitam. Cuma sayang, si baju hitam telah salah sangka, kembali dia kena diingusi pula. Sebab pada hakikatnya Coh Liu Hiang tidaklah lari pergi, dia justru sembunyi di atas pohon itu. Maka dia dapat mendengar jelas semua kata makian si baju hitam tadi. Mau tak mau ia hanya menyengir saja. Selama hidupnya mungkin tidak pernah dimaki orang sedemikian rupa komplet seperti sekarang. Dilihatnya si baju hitam sudah pergi jauh dan akhirnya lenyap dari pandangan. Metu Coh Liu Hiang sendiri pun mulai terasa berkunang-kunang, tubuh terasa lemas, akhirnya ia jatuh terbanting ke bawah pohon. Jika sekarang si baju hitam memutar balik, jelas Coh Liu Hiang tidak mampu melawan sama sekali. Apapun juga dia manusia, manusia yang terdiri dari darah dan daging, kalau punggungnya tertusuk pedang seberat itu, tentu lukanya tidak boleh dibuat main-main. Coh Liu Hiang sendiri tidak dapat melihat luka di bagian tunggung, tapi ia tahu lukanya sangat dalam, rasanya tertusuk hingga tulang tunggung, darah yang mengalir dengan sendirinya juga tidak sedikit. Dalam keadaan seperti sekarang, jelas dia tidak sanggup pulang ke Cengk PWSN CCNG. Dengan napas terengah-engah dia bersandar pada batang pohon. Selagi bermaksud mencari tempat semi unyi darurat mendadak didengarnya suara kresak-kresak orang datang menyusur hutan sana. Napas Coh Liu Hiang serasa terhenti saking cemasnya. Ia pikir kalau si baju hitam yang kembali, maka jiwanya pasti akan melayang. Didengarnya suara orang sedang berkata, di tempat begini mana ada cukong burah hati, tampaknya aku tertipu lagi olehmu, untuk apa kutipu kau terdengar seorang lagi berkata. Yang jelas setiap kali ku datang, sekali mereka memberi, sedikitnya lima uang, lima uang untuk pengemis, apakah orang itu sudah gila? Kata orang pertama tadi kau tidak tahu, pada umumnya lelaki sok pamer di depan orang perempuan, berlagak murah hati dan rayo, kata orang pertama dengan tertawa. Sudah tentu yang kemaksudkan bukanlah suami istri, tetapi kekasih, lelaki takkan rayo di depan istrinya. Memangnya berada di mana kedua lelaki perempuan yang murah hati itu, kata orang pertama dengan tertawa. Itu, di rumah kecil sana itu, jawab orang kedua. Tampaknya mereka sedang mengadakan pertemuan gelap di sana, dari suaranya, jelas kedua orang ini masih anak-anak. Diam-diam Chow Liu yang merasa lega. Waktu ia berpaling ke sana, dilihatnya dua pengemis berusia belasan tahun sedang mendatangi dengan tertawa-tawa. Meski pakaian mereka compang-camping, tapi nampak riang gembira, yang di sebelah kiri bermuka Burik, matanya besar, tampaknya sangat bengal dan suka mengacau. Yang sebelah kanan berkepala gundul, tampaknya jauh lebih duga lagi daripada si Burik. Gerak-gerak kedua bocah ini kelihatan gesit, agaknya dasar ilmu silat mereka tidak lemah. Selama hidup Chow Liu yang, hampir tidak pernah segembira sekarang demi melihat pengemis cilik ini. Belum pernah terbayang olehnya bahwa dua pengemis cilik ini ternyata sedemikian menariknya. Sementara si Burik dan si gundul juga sudah melihat Chow Liu yang, serentak mereka berhenti melangkah, dengan terbelalak mereka memandang Chow Liu yang yang berlepotan darah itu. Chow Liu yang tertawa pada mereka dan menyapa, kungfu bagian kaki kedua saudara cilik tampaknya tidak lemah, apakah kalian anak murid Kepang si gundul mengerling, jawabnya, untuk apa aku harus menjawab apakah kalian dapat membawaku menemui Liyong Toto aku, saudara pimpinan, kalian tanya Chow Liu yang. Si Burik mengerling dan menjawab, untuk apa harus ku bawa kau ke sana Chow Liu yang berkata pula, namaku Chow Liu yang, ku pikir, Liyong Toto aku kalian pasti suka menemui aku, apa itu Chow Liu yang, belum lanjut ucapan si Burik, mendadak mukanya di person sekali gambaran oleh si gundul. Keruan si Burik berjingkat kaget, segera ia pun berteriak gusar, kenapa kau memukul aku sambil mencibir si gundul menjawab, jika Chow yang SWS saja kau tidak tahu, biarpun ditempeleng sepuluh kali juga belum cukup banyak, sambil merabah mukanya yang sakit, mendadak mati si Burik terbeliak, serunya, Hi, Chow Hiang SWS katamu. Apakah maksudmu Chow Hiang SWS yang terkenal sebagai pendekar harum itu selain Chow Hiang SWS ini, dari mana ada Chow Hiang SWS yang lain, ujar si gundul. Loh, kembali muka si Burik di person lagi satu kali gambaran, tapi bukan ditampar si gundul, melainkan ditampar oleh si Burik itu sendiri. Wah, tolong benar aku ini, demikian si Burik mengerutu di suatu kelenteng boberok, tampak berkumpul belasan orang pengemis, semuanya berbaju compang-camping, tapi semangat mereka tidak seorang pun yang lesu, sekali pandang saja, orang akan tahu mereka pasti anak murid kepang. Di tengah ruangan kelenteng itu ada api unggung dengan sebuah kuali besar, kerendus bau sedap daging rebus, tapi daging itu tidak sembarang daging melainkan daging anjing. Andaikan di dunia ini ada anjing yang tidak menggigit pengemis, tapi jarang ada pengemis yang tidak makan daging anjing. Ini sama halnya kalau waktu minum arak boleh tanpa makan. Daging anjing, tapi dila makan daging anjing, justru tidak boleh kekurangan arak jadi pengemis, daging anjing dan arak, ketiganya seperti tidak pernah terpisahkan pengemis-pengemis yang hadir dalam perjamuan ini kebanyakan memanggul 2-3 buah kantong atau karung goni. Satu di antaranya bermuka hitam manis dan berperawakan kecil, tapi karung goni yang dipanggulnya ada 6 buah, pada pinggangnya tampak terselip sebuah bumbung besi, entah apa gunanya. Setelah diperkenalkan, baru kemudian Chow Liu Hiang Tau si pendek kecil ini berjuluk Siaw Hwe Esin atau Malaikat Api Kecil, dia inilah Liong Tau To Aku, pimpinan Kei Pang Ranting setempat. Waktu itu belasan pasang netu sedang memandangi Chow Liu Hiang dengan penuh rasa hormat dan kagum serta penuh persahabatan, sebab setiap anggota Kei Pang, organisasi persatuan kaum pengemis, sama tahu Chow Liu Hiang adalah sahabat Kei Pang. Ini pun selalu ditonjolkan setiap anggota Kei Pang sebagai suatu kebanggaan. Saat itu Siaw Hwe Esin sedang mendampingi Chow Liu Hiang, dengan tertawa ia berkata, sudah lama Tecu mengagumi nama kebesaran Chow Hiang SWE, sungguh mimpi pun Tecu tidak menyangka akan dapat berjumpa dengan Chow Hiang SWE sekarang, ini benar-benar suatu kehormatan besar bagiku dan juga kebanggaan bagi para saudara Kei Pang kami, sementara itu luka Chow Liu Hiang sudah terbalut dengan rapi, sekarang dia ikut duduk di lantai dan sedang menikmati tim daging anjing yang lezat dan bergizi itu. Sekarang kalian bangga dan suka padaku, jangan-jangan selanjutnya akan menjadi bosan dan jemut pula demikian Chow Liu Hiang berseloroh. Setelah menghirup kuah sob daging anjing lalu ia menyambung pula dengan tertawa, kalian telah menjemu aku makan daging, tetapi kedatanganku justru akan membuat repot kalian, Siaw Hwe Esin tampak melengat, tanyanya dengan ragu-ragu, Apakah, apakah di antara saudara Kei Pang kami ada yang bersalah kepada Hiang SWE mana bersalah padaku? Jawab Chow Liu Hiang tertawa malahan ada beberapa urusan ingin kuminta bantuan kalian, baru sekarang Siaw Hwe Esin tahu duduknya perkara, ia menghela nafas lega dan bertanya pula, Budi kebaikan Chow Hiang SWE kepada Kei Pang Sukar diukur, jangankan cuma suruh kami bekerja sesuatu, sekalipun kami disuruh terjun ke laut juga kami lakukan tanpa pikir, kebanyakan anggota Kei Pang adalah lelaki yang gilang-gemilang, Chow Liu Hiang tahu bila bicara sungkan-sungkan dengan mereka malah akan kelihatan kemunafikan sendiri. Maka dengan serius Sia lantas berkata, ada beberapa urusan perlu kuminta bantuan kalian. Pertama, tolong selidikilah satu orang, orang ini aslinya bernama Yap Seng Lan, konon suka luntang lantung di kota Raja dan cukup terkenal di sana. Tapi menurut perkiraanku, sejak beberapa hari ini dia pasti berada di sini. Kuharap kalian dapat mencari tahu di mana dia tinggal dan apa yang diperbuatnya, apakah ada orang lain pula yang tinggal bersama dia. Mendengar urusannya cuma disuruh menyelidiki gerak-gerik seorang bernama Yap Seng Lan, Siaw Hwe Esin jadi geli, ucapnya, jangan khawatir Hiang Swe, mencari berita sesuatu adalah pekerjaan kami yang paling dapat diandalkan. Asalkan di dunia ini memang ada orang yang bernama Yap Seng Lan, maka berani ku jaminin pasti akan dapat diselidiki dengan jelas, dan urusan kedua, ku harap kau menugaskan beberapa saudara untuk mengawasi gerak-gerik Sih Ji Kong Cu. Sibun dari Sikoh Ceng, juga seorang mak inang keluarga si yang bernama Liang Ma, awasilah mereka, kemanapun mereka pergi harus dikuntit dan dicatat apa yang mereka lakukan, ini pun pekerjaan mudah, kata Siaw Hwe Esin. Urusan ketiga, ku harap kau mencari suatu akal untuk memancing Ting Lodge dari Ting Sisi Yang Hiap, dua pendekar si Ting, yang waktu ini berada di Ceng Pw San Ceng supaya cepat pulang, setelah berpikir sejenak, Siaw Hwe Esin berkata, urusan ini, tanggung beres, pasti akan kami kerjakan dengan baik, Coh Liu yang menghela nafas lega, katanya kemudian, dan urusan keempat terasa rada sulit, asalkan pekerjaan yang Coh Hiang S.W.E. serahkan pada kami, betapapun sulitnya juga pasti akan kami selesaikan, ujar Siaw Hwe Esin dengan tertawa. Baiklah jika begitu, kata Coh Liu yang, harap kalian bersiap-siap malam nanti ikut aku pergi menggali kuburan, keterangan ini membuat Siaw Hwe Esin melenggong benar-benar. Ia heran mengapa Coh Liu yang yang dikagumi ini menjatuhkan incarannya pada orang mati dan bukan pada perempuan cantik? Karena itu, untuk sejenak ia terkesima dan serba susah. Mendadak si Gundul berseru, jika atau aku tak berani pergi, biar aku saja yang ikut pergi, Coh Liu Hiang tertawa, katanya, kau benar-benar berani jika orang lain yang menyuruhku menggali kuburan, mustahil kalau tidak kuajak perang tanding, kata si Gundul. Tapi sekarang Hiang Swe yang menyuruhku, maka aku pun menurut saja, sebab apa tanya Coh Liu Hiang? Si Gundul berkedip-kedip, katanya, sebab ku yakin Hiang Swe tidak mungkin menyuruh kami berbuat kejahatan, betul, aku pun ikut, tukas si Burik. Siaw Hwe Esin menghela nafas, katanya sambil tersenyum, tampaknya kedua setan cilik ini jauh lebih tahu urusan daripadaku, juga lebih tahu tentang baik dan busuknya. Bilakah Hiang Swe menghendaki kami bekerja? Pada waktunya kami pasti siap sedia, tengah malam nanti, kata Coh Liu Hiang, lalu ia pegang tangan kedua pengemis cilik itu, katanya tertawa, kalian adalah sahabat sejatiku, namun terkadang aku dapat membawa kalian melakukan hal-hal yang jahat. Dua tahun lagi, apabila kalian sudah lebih dewasa, akan kuajak kalian minum dua-tiga cawan dan akan ku carikan dua nona cantik untuk melayani kalian, setelah terbahak-bahak, lalu Coh Liu Hiang menyambung pula, semua itu pun bukan perbuatan baik, tetapi jelas lebih menarik daripada menggali kuburan bahwa Coh Hiang Swe telah memandang mereka sebagai sahabat dan berjanji akan menjamu minum arak bagi mereka, keruan si Gundul dan si Burik kegirangan setengah mati. Tiba-tiba Coh Liu Hiang berkata pula, eh, tadi kalian mestinya hendak pergi ke rumah kecil itu bukan ya, menurut si Gundul, katanya di sana ada dua orang yang rayon tutur si Burik. Ketika pertama kali si Gundul ketemu mereka, sekaligus mereka telah memberinya satu tahil perak, waktu ketemu lagi kedua kalinya mereka memberi persen pula satu tahil, tapi kepergianku ke sana bukan untuk memeras, sambung si Gundul. Waktu pertama kalinya, maksudku hanya ingin menangkap kupu-kupu dan kebetulan memergoki mereka keluar dari rumah kecil itu. Mereka sendiri berkeras memberikan uang padaku, kalau ada rezeki, masa ku tolak dan kedua kalinya? Apakah juga kebetulan saja? Tanya si Burik. Si Gundul melototi sekejap, lalu menjawab dengan tertawa, selanjutnya aku pun cuma malas saja ke sana, tidak pernah ku ketuk pintu dan minta sedekah pada mereka, pula tidak setiap kali bertemu dengan mereka, si Burik menjadi dongkol, jengeknya, hektometer, katanya ada rezeki sama dirasakan, ada kesulitan sama dihadapi. Padahal sudah belasan kali kau ke sana, tapi tidak pernah mengajak diriku, soalnya mukamu terlalu buruk, ku kuatir mereka. Akan ketakutan, ujar si Gundul dengan tertawa. Keruan si Burik berjing krak gusar, mukaku buruk, memangnya kau cakap hektometer gundul-gundul pacul. Chow Liuhi yang tertawa geli melihat perang mulut kedua bocah itu, tapi sorot matanya tampak mencorong, ia bertanya pula, kedua orang itu terdiri dari lelaki dan perempuan, bukan ya, betul, tutur si Gundul. Keduanya masih muda belia, pakaian mereka pun mentereng, sekali pandang saja dapat diketahui mereka adalah putra-putri keluarga hartawan, namun sikap mereka sangat ramah-tamah, bagaimana bentuk mereka tanya Chow Liuhi yang. Keduanya biasa saja, tiada sesuatu yang istimewa, tapi juga tidak jelek, terutama nona itu, bila terawal lantas kelihatan lesung pipinya yang menarik. Bila bertemu lagi lain kali, apakah kau masih kenal mereka? katanya Chow Liuhi yang. Tentu saja kenal, jawab si Gundul. Aku si Gundul ini bukanlah manusia yang suka melupakan budi orang, siapa yang pernah berbuat baik kepadaku, selama hidup katakan terlupakan, Chow Liuhi yang menepuk pundak si Gundul sambil memuji, bagus, bagus sekali, petangnya, hari belum lagi gelap, Chow Siung Haun sudah menunggu di tempat yang dijanjikan. Ia tidak tahu mengapa Chow Liuhi yang berjanji bertemu dengannya di sini, lebih-lebih tak terpikir olehnya bahwa dia akan mengadakan janji pertemuan dengan seorang lelaki yang baru dikenalnya di depan kuburan kakak kandungnya, akan tetapi ia toh datang juga ke sini. Ia heran mengapa hari ini sedemikian lambat datangnya tabir malam. Untung tempat ini sangat sepi, sepanjang hari juga tiada tampak bayangan orang berlalu di situ, apalagi sekarang hari sudah hampir gelap. Ia pandang makam kakaknya, seharusnya hatinya merasa pilu, merasa sedih, tapi sekarang dalam mana teringat kepada Chow Liuhi yang, hatinya lantas menjadi bahagia, terasa manis urusan lain sudah terlupakan semua. Kakinya memang masih sakit, namun sapu tangan Sutra Chow Liuhi yang yang digunakan membalut luka kakinya itu sudah dibukanya dan disimpannya baik-baik, kini dia memakai sepasang sepatu baru bersulam bunga. Padahal kakaknya baru meninggal beberapa hari yang lalu dan dia telah memakai sepatu bersulam bunga, tindakan ini sebenarnya tidak pantas bagi orang yang sedang bertabung. Ia pun merasa dirinya salah, tapi sepatu baru itu toh dipakainya juga. Matelumlah, ia merasa pandangan Chow Liuhi yang senantiasa tertujuk kepada kakinya, ia merasa bila sekarang dia memakai sepatu baru ini, tentu akan bertambah menarik. Akhirnya hari mulai gelap, angin pun meniup santer, Chow Xiong merasa tubuhnya membara luar biasa panasnya. Mengapa belum nampak muncul? Jangan-jangan dia tidak datang, demikian ia pikir dengan gelisah. Ia menggigit bibir dan memandang bulan yang baru menongol, pikirnya, bila bulan sudah sebatas dahan pohon sana dan dia masih belum muncul, akan ku tinggal saja, tidak lama kemudian bulan sudah melampaui dahan pohon itu dan dia toh tetap menunggu di situ. Ia menunggu dengan termenung-menung, saat lain ia jadi mendongkol, pikirnya, seumpama dia datang sebentar lagi juga, takkan ku guberis dia, hati berpikir begitu, tetapi ketika bayangan Chow Liuh yang nampak muncul, maka lupalah segalanya, secepat terbang ia berlari-lari menyongsong ke sana. Akhirnya Chow Liuh yang datang juga, malahan membawa pengikut yang tidak sedikit. Baru saja Chow Siuhun hendak menyongsong ke sana, mendadak ia urungkan maksudnya. Dilihatnya Chow Lhaihi yang sedang tersenyum padanya, senyuman, yang lembut dan manis. Untuk apa kau membawa orang sebanyak ini? Tanya Chow Siuhun, dengan mendongkol lantas ia berpaling dan melangkah pergi. Dia berharap Chow Liuh yang akan menyusulnya, tapi justru tidak terdengar adanya suara orang berjalan, tanpa terasa ia mengendurkan langkahnya, ia ingin menoleh, tapi khawatir ditertawakan orang. Ia menjadi serba salah, ia mendongkol, ia gemas, ia duka, ia menyesal. Selagi bingung, tiba-tiba terdengar orang tertawa di sampingnya, entah sejak kapan Chow Liuh yang sudah menyusul tiba dan memandangnya dengan tertawa, tertawa yang menggiurkan, tertawa yang mengemaskan, seakan-akan perasaannya telah dapat diselami olehnya. Muka Siuhun menjadi merah. Sebelum Chow Liuh yang menyusul tiba, ia sengaja berhenti menunggu, setelah Chow Liuh yang menyusulnya, mendadak ia percepat pula langkahnya dan menerobos lewat di samping Chow Liuh yang. Akan tetapi Chow Liuh yang sempat menariknya dan menegur dengan suara lembut, akan kemanakah Siuhun menggigit bibir dan menjawab dengan menyongkol. Lepaskan, biarkan ku pergi, jika engkau tidak sudi bertemu dengan aku, untuk apa pula engkau mengganduli diriku siapa bilang aku tidak suka bertemu dengan kau tanya Chow Liuh yang. Jika begitu, anggaplah aku yang tidak suka bertemu dengan kau, nah biarkan ku pergi, kata Si Nona. Kalau kau tidak suka bertemu denganku, mengapa kau menungguku di sini tanya Chow Liuh yang. Muka Chow Siuhun bertambah merah, matanya menjadi basah juga, ucapnya sambil membanting kaki, ya, betul, aku memang ingin bertemu dengan kau. Lantaran kau tahu aku pasti menunggumu di sini, makanya kau membawa penonton sebanyak ini. Untuk membuktikan betapa kelihayanmu memikat anak perempuan, di mana-manakah selalu ditunggu anak perempuan, Chow Liuh yang tertawa, katanya, sesungguhnya aku pun tidak ingin membawa serta mereka, cuma ada-ada suatu urusan, terpaksa aku harus minta bantuan mereka, urusan apa sih Nona menjadi haran. Ku minta mereka menggali kuburan ini, tutur Chow Liuh yang. Apa katamu teriak Chow Siuhun? Ah, apakah sudah gila? Untuk apa kau hendak menggali kuburan kakakku ini bukan kuburan kakakmu, jawab Chow Liuh yang. Bila mana tidak keliru dugaanku, ini pasti cuma sebuah kuburan kosong belaka, siapa bilang teriak Chow Siuhun. Dengan metu kepalaku sendiri, ku saksikan peti mati kakakku ditanam di sini, meski peti mati ditanam di sini, tapi di dalam peti pasti tiada isinya, ucap Chow Liuh yang sambil mengelus tangan si Nona dengan pelahan, lalu katanya pula dengan lembut. Percayalah, aku pasti tidak berdosa padamu, kalau tidak, tentu aku tidak akan mengajakmu ke sini. Asalkan kau mau menunggu sebentar, tentu akan terbukti apa yang ku katakan memang tidak keliru, benar juga, setelah digali, di dalam peti mati memang tiada mayat segala, hanya berisi beberapa potong batu saja. Lalu kemana perginya mayat di dalam peti ini? Apakah benar mayat kesurupan roh dan telah hidup kembali? Gemetar sekujur badan Chow Siuhun, akhirnya ia tidak tahan dan menangis tergerung-gerung, ratapnya, Oh, Cici, kemana perginya Ciciku? Mengapa Ciciku beruban menjadi batu jerit tangis dan ratapan memilukan itu mengemejauh dan menimbulkan kumandang suara yang seram seperti tangisan setan. Dan juga seperti tertawa iblis, segala setan iblis di sekeliling tanah pekuburan ini seolah-olah membanjir keluar dalam kegelapan dan mengejek. Menghadapi suasana yang seram ini, sekalipun anak murid Kaipang yang sudah biasa berkecimpung di Kangong, juga merasa merinding. Pelahan Chow Liu yang merangkul bahu Chow Siuhun katanya, Apakah kau pun menyaksikan sendiri mayat kakakmu dimasukkan ke dalam peti oleh mereka ya? Ku saksikan sendiri, ku saksikan dengan jelas, jawab Siuhun. Dan waktu peti mati ditutup dan dipantek, juga kau saksikan waktu, waktu peti mati ditutup dan dipantek, mestinya aku juga ingin menyaksikan, tapi, tapi bibi khawatir aku terlalu berduka, aku dipaksa kembali ke kamar, apakah pamanmu sendiri yang memantek peti matinya? tanya Chow Liu yang. Siuhun mengiakan sambil terisak-isak. Dan sekarang di mana pamanmu pada hari kedua setelah Cici dikubur, paman lantas pergi ke kota, kerja apa di kota berbelanja tahun baru bagi keluarga sih? tutur Siuhun. Tugas belanja jelas adalah pekerjaan yang enak, di samping dapat pelesir ke kota, juga pasti dapat banyak kesempatan untuk korupsi. Maka terbeliaklah metu Chow Liu yang, tanyanya pula, apakah tugas belanja tahun baru itu selalu jatuh pada diri pamanmu tidak? Tahun-tahun sebelumnya paman tidak pernah mendapatkan tugas itu, jawab Siuhun. Tersembul senyuman Chow Liu yang yang penuh arti dan sukar diraba, ia berguman, tahun-tahun sebelumnya tidak pernah, tapi tahun ini tugas baik ini mendadak jatuh padanya, IHM, menarik, sungguh menarik peristiwa ini, sejenak kemudian, mendadak ia bertanya pula, apakah tugas belanja itu diperolehnya dari si Haji Kong Cu? Betul, justru lantaran itulah, makanya aku bertambah yakin Cici pasti dicelakai oleh si Haji Kong Cu, kata Siuhun. Agaknya dia ingin menebus dosa, maka sengaja memberikan tugas baik kepada pamanku, Chow Liu yang menghela nafas, katanya, mungkin bukan untuk menebus dosa, tapi, tapi apa selah Siuhun? Persoalan ini sangat rumit, andaikan ku katakan sekarang juga kau takkan paham, kata Chow Liu yang. Aku pun tidak perlu paham, aku cuma ingin tahu kemana perginya mayat Cici ku keluh Siuhun sambil mencucurkan air mata. Chow Liu yang berpikir sejenak, katanya kemudian, apabila tidak meleset dugaanku, tidak sampai tiga hari, mayatnya pasti dapat ku kembalikan kepadamu, kau, kau tahu di mana beradanya mayat Cici ku Siuhun menegas. Sampai detik ini, aku pun hanya menduga-duga saja dan belum pasti apakah, apakah mayatnya telah dicuri orang EHM, bisa jadi, Chow Liu yang mengangguk. Siapa yang mencuri mayatnya? Memangnya untuk apa? Kan tiada sesuatu barang berharga yang ikut dikebumikan bersama Cici. Apa gunanya orang itu mencuri mayat Cici ku sebaiknya sekarang? Jangan kau tanya terlalu banyak, ucap Chow Liu yang dengan suara lembut. Ku berjanji padamu, dalam waktu tiga hari pasti akan ku jelaskan seluruh persoalannya, waktu Chow Liu yang pulang sampai di CCNGPWS Sanceng, sementara itu hari pun sudah hampir terang tanah. Meski Cukin Hao belum lagi bangun, tapi demi mendengar pulangnya Chow Liu yang, cepat-cepat ia mengenakan pakaian dan mendatangi kamar Chow Liu yang, begitu berhadapan segera ia pegang tangan sahabatnya itu dan berkata, Saudaraku sepanjang hari tak nampak bayanganmu, sungguh aku sangat cemas. Kemanakah kau sebenarnya? Adakah kau memperoleh sesuatu berita Chow Liu yang tertawa? Ia tidak menjawab pertanyaan itu, malah balas bertanya bagaimana dengan Ting Cihiap sejak tiba, Ting Loji terus mendesak padaku sehingga aku menjadi kehilangan akal, tutur Chukin Hao. Tapi sampai semalam, entah mengapa mendadak, ia mohon diri dan pergi tanpa bicara apa-apa. Melihat gelagatnya, mungkin terjadi sesuatu di rumahnya, setelah menghela nafas, lalu ia menyambung pula sambil menyengir, Saudaraku, bukan maksudku mengharapkan kemalangan orang lain, tapi aku benar-benar berharap terjadi apa-apa di rumahnya, sehingga dia tidak sempat mendesak aku lagi, dan bagaimana dengan nona tanya Chow Liu yang pula. Dia mau juga menurut perkataanmu, sepanjang hari dia mengurung diri di dalam kamar, tidak pernah keluar, dia memang anak yang baik, ujar Chow Liu yang, akan, akan tetapi, sebenarnya bagaimana keurusannya? Apa yang harus kulakukan? Aku kan tidak dapat mengulur waktu terus-menerus terhadap pihak keluarga Ting? Cukin Hao memegang rata-rata tangan Chow Liu yang, lalu menyambung pula, Saudaraku yang baik, betapapun kau harus berdaya upaya bagiku, daya akal si ada, cuma jiko tidak boleh terburu nafsu, ku kira tidak lebih dari tiga hari urusannya pasti sudah dapat dipecahkan, kata Chow Liu yang. Tiga hari, lagi-lagi tiga hari, memangnya di dalam tiga hari bisa-bisa terjadi suatu mukjizat, mestinya Chow Liu yang ingin tanya lebih jelas, namun Chow Liu yang sudah mengantuk dan terpulas. Esoknya pagi-pagi, baru saja Chow Liu yang bangun tidur diberitahu bahwa dua orang sedang menunggu di luar. Seorang anak murid Kepang telah diundang ke kamar tamu Chow Liu dan disugui teh. Seorang lagi tidak mau menjelaskan maksud kedatangannya, malahan tidak mau masuk ke dalam, hanya menunggu saja di luar pintu. Chow Liu yang mengerut kening demi mendengar keterangan ini, tanyanya, bagaimana macam orang itu pelayan yang menyampaikan laporan itu bernama Chuseng, orang kepercayaan Chujia, dengan sendirinya juga cekatan dan gesit, ia mengingat-ingat sejenak, lalu menutur, wajah orang itu pun biasa saja, cuma gerak-geriknya mencurigakan, bahkan tidak mau bicara sejujurnya, Oh, heran juga Chow Liu yang dia mengaku datang dari jauh, tutur Chuseng pula. Tapi dari pakaiannya yang rapi dan bersih itu, hamba yakin dia pasti berdusta, apalagi kedatangannya juga tidak ada tanda-tanda habis menempuh perjalanan jauh. Menurut pandanganmu, apakah dia mirip orang terlatih? Tanya Chow Liu yang langkahnya tampak enteng, gerakannya juga gesit, tampaknya memang memiliki sedikit kepandayan, tapi jelas bukan orang. Kang Oh, hamba berani garansi selama hidupnya pasti tidak pernah menjelajah seratus li di luar Xiong Kang Hu, Chow Liu yang tertawa, katanya, pantas Chow Jia suka memuji kecerdikanmu, melulu pandanganmu yang tajam ini sudah jarang ada bandingannya di dunia Kang Oh, ah, semua ini kan berkat ajaran Jia dan Hiang S.W.E., ujar Chuseng dengan hormat. Dan dimanakah Jia tanya Chow Liu Hiang? Jia telah makan obat penenang pemberian Tio Losian Singh dan baru masuk tidur dini hari, maka saat ini belum lagi mendusin, jawab Chuseng. Lalu bagaimana dengan Nona air muka? Nona tampak baik-baik saja, bahkan juga sudah mau makan, hanya orang dilarang masuk kamarnya sepanjang hari. Ia pun menutup diri di kamarnya, Chuseng menghela nafas, kemudian menyambung dengan suara tertahan, tentunya Hiang S.W.E. tahu. Dahulu Nona tidak pernah bersikap begini, tidak pernah menutup diri di dalam rumah, hamba merasa persoalan ini rada, rada aneh. Sebentar boleh kau laporkan kepada Nona, katakan besok pasti ada kabar dariku, suruh dia jangan gelisah, kata Chow Liu Hiang setelah berpikir. Apakah Hiang S.W.E. sekarang akan menemui saudara cilik dari K.E. Pang yang telah menunggu cukup lama itu tanya Chuseng? Ya, akan kutemui dia, kata Chow Liu Hiang. Jelas si Gundul sedang gelisah karena sudah menunggu setian lamanya, ketika melihat Chow Liu Hiang, segera ia menyongsong dan memberi hormat. Katanya, pekerjaan yang Hiang S.W.E. serahkan kepada kami itu kini sudah ada hasilnya, cepat juga kera kerja kalian, puji Chow Liu Hiang dengan tertawa. Kemarin, begitu selesai Hiang S.W.E. memberi pesan, segera Toa Ko menyuruh segenap saudara di seluruh kota mencari berita di setiap pelosok, maka siang tadi masuklah kabar baik, Chow Liu Hiang tersenyum dan menantikan cerita lanjutannya. Si Gundul lantas menyambung, tamu dari daerah utara yang masuk Siongkeng Hu akhir-akhir ini cuma ada beberapa orang saja, rata-rata adalah saudagar yang sudah berumur, tentu bukan orang yang hendak dicari Hiang S.W.E. Hanya dua orang di antaranya yang rada mencurigakan, yaitu terdiri dari pasangan suami istri yang masih muda dan juga cakap, konon putra bangsawan kota raja yang sedang berbulan madu dengan istrinya yang baru dinikahinya. Akan tetapi dari gerak-gerik mereka, biarpun pelayan hotel juga tahu kalau mereka berdusta. Oh, apa dasarnya tanya Chow Liu Hiang? Sebab, mereka mengaku sedang berbulan madu dan ingin pesiar, akan tetapi sepanjang hari mereka sembunyi di dalam kamar dan tidak berani keluar. Meski dendanan mereka sangat perlente, namun sangat pelit, sedikit pun tiada tanda-tanda cuan muda yang kaya. Apakah dia siap tanya Chow Liu Hiang? Menurut buku hotel, nama yang tercatat adalah Li Beng Seng, tutur si Gundul. Tapi nama kan dapat diubah, betul, apa susahnya pakai nama palsu, ujar Chow Liu Hiang. Di hotel mana mereka tinggal hotel Lok Seng di gerbang timur, kata si Gundul. Baiklah, kalian berangkat dulu dan tunggu saja di sana, segera aku menyusul, kata Chow Liu Hiang. Dia masih harus menemui dulu orang kedua yang telah menunggunya di luar rumah. Yaitu seorang berbaju hijau, berdiri di bawah pohon dengan seekor kuda pulih, tampaknya agak gelisah karena sudah menunggu sekian lama. Chow Liu Hiang tidak kenal dia, tapi dia kenal Chow Liu Hiang. Segera ia menyongsong dan memberi hormat. Ada keperluan apa tanya Chow Liu Hiang? Ada urusan penting, majikan mohon bertemu dengan Hiang Swee, jawab si baju hijau. Siapakah majikan mutanya pula Chow Liu Hiang? Beliau adalah sahabat lama Hiang Swee, kata si baju hijau dengan tertawa. Bila sudah bertemu, tentu Hiang Swee akan tahu sendiri, kini beliau sedang menunggu di depan sana dan hamba disuruh mengundang Hiang Swee, kenapa majikanmu tidak datang sendiri dan sebab apapula kau tidak boleh menyebutkan namanya, tanya Chow Liu Hiang. Namun si baju hijau tidak mau bicara apa-apa lagi, ia hanya munduk-munduk sambil tertawa, namun jelas tertawa palsu, tertawa yang tak bermaksud baik. Chow Liu Hiang juga lertawa, dengan lekat-lekat ia pandang si baju hijau, katanya kemudian sama sekali kau tidak mau menjelaskan apa-apa, kira bagaimana kau tahu aku akan ikut pergi bersamamu jika Hiang Swee tidak ikut pergi, kan berarti untuk selamanya yang kau takkan tahu siapa-siapa majikanku, untuk ini pasti Hiang Swee akan sangat menyesal, ujar si baju hijau. Bagus, ternyata majikanmu dapat menyelami ciriku, kata Chow Liu Hiang sambil tertawa. Memang, jika tidak kutemui dia, mungkin aku takkan enak tidur, majikan juga sudah bilang, di dunia ini tiada orang yang tak berani ditemui oleh Hiang Swee dan juga tiada tempat yang tak berani didatangi olehmu, kata si baju hijau dengan tertawa, sembari melepaskan tali tambatan kuda, ia kebut-kebut debu di atas pelana lalu berkata pula sambil membungkuk tubuh, silakan Hiang Swee, oh, kuda ini untukku, lalu bagaimana dengan kau tanya Chow Liu Hiang? hamba tidak diperlukan lagi, kuda ini sanggup membawa Hiang Swee ke sana, kata si baju hijau dengan tertawa. Rupanya si baju hijau dapat menyelami watak Chow Liu Hiang, urusan yang semakin berbahaya dan semakin misterius, semakin menarik pula bagi Chow Liu Hiang. Tertadang, meski sudah jelas diketahui di depan adalah perangkap, tapi dia malah sengaja terjun ke sana. Begitulah lantas Chow Liu Hiang berangkat mengikuti kuda putih itu, ketika melintasi jembatan kecil sayut-sayut dapat didengarnya suara tertawa si baju hijau tadi, suara tertawa yang mengandungi jekan dan jahat. Siapakah sebenarnya gerangan majikan si baju hijau? Jangan-jangan si pemimpin komplotan pembunuh bayaran ini. Namun Chow Liu Hiang sangat bergeirah, sama riangnya seperti anak kecil yang sedang main sembunyi-sembunyian atau kucing-kucingan, terasa permainan ini cukup merangsang dan menegangkan. Lari kuda itu sangat kencang, jelas kuda yang sudah terlatih baik. Chow Liu Hiang tidak memegang tali kendali, ia membiarkan kuda itu lari sesukanya, ternyata begitu saja ia menyerahkan asibnya kepada kuda putih ini, malahan sama sekali tidak merasa khawatir. Bahkan ia sengaja memejamkan mata, ia berharap bila mana nanti ia membuka mata, maka akan dilihatnya sesuatu atau seorang yang menarik. Lama juga kuda itu berlari ke depan, mendadak kuda itu berhenti, lalu meringkit. Habis itu suasana terasa sunyi-senyap, namun ia tetap tidak membuka matanya. Sejenak kemudian terdengarlah suara keresekan pelahan, suara orang berjalan yang sedang menuju kemari. Langkah orang ini sangat enteng, sedemikian lirih suara yang ditimbulkannya, meski kakinya menginjak daun kering, kecuali Chow Liu Hiang, mungkin di dunia ini tiada orang yang mampu mendengarnya. Masih berjarak belasan tindak, terasa oleh Chow Liu Hiang hawa pedang yang tajam, ia tidak terkejut, sebaliknya malah tertawa dan berkata, kiranya kau, sungguh tak tersangka olehku, yang berhadapan dengan Chow Liu Hiang sekarang ternyata si Ijin adanya. Berdiri tegak dengan pakaiannya yang putih mulus melambai-lambai tertiup angin, di belakang punggung si Ijin menyandang pedang panjang bersarung kulit hitam, caranya pedang tersandang di punggungnya itu mempunyai gaya tersendiri, yaitu supaya pedang dapat dilolos pada waktu yang sesingkat-singkatnya. Sekarang belum lagi pedang terlolos sarungnya, namun hawa tajam pedangnya sudah terpancar keluar. Sorot matanya tiada ubahnya seperti hawa pedangnya, maklum pada hakikatnya ilmu pedang si Ijin sudah terlatih sedemikian rupa sehingga pedang dan pribadinya seolah-olah sudah melebur menjadi satu. Dengan tenang dan tajam ia pandang Chow Liu Hiang, jengatnya, tentunya sudah kau duga akan diriku bukan betul, seharusnya ku duga akan dirimu, sampai-sampai Chow Seng saja dapat melihat pesuruhmu itu bukanlah oarang yang dari jauh, Orang si Keh Cheng mendatangi keluarga Chow sudah tentu tidak mau mengatakan namanya, soalnya pertarungan maut sudah dekat waktunya, aku tidak ingin mencari perkara lagi dengan keluarga Chow, tapi di hadapanku mengapa dia juga menolak untuk mengatakan maksud kedatangannya? Sebab dia kuatir kau tidak berani ikut datang kemari tidak berani kemari? Kenapa tidak berani? Di undang sahabat, betapapun aku pasti akan datang, tapi kemungkinan kau tidak berani datang, sebabkah sudah bukan lagi sahabatku, ucap si Ih Jin sekata demi sekata dengan melotot. Chow Liu Hiang merabar-rabah hidungnya, katanya dengan tertawa. Kan kemarin kita masih bersahabat, mengapa sekarang sudah bukan lagi sebenarnya aku ingin bersahabat dengan kau, makanya kau ku bawa ke ruangan senjataku, siapa tahu kau, tiba-tiba si H. H. Jin menarik muka dan menyambung pula, siapa tahu kau tiada harganya untuk dijadikan kawan, oh, apa kau kira aku, aku telah mencuri pedangmu lantaran sudah ku perlihatkan tempatnya, dengan sendirinya kau sudah tahu jalannya, kalau tidak masakah kau dapat menggerayanginya? hampir merah hidung Chow Liu Hiang tersosok-gosok, ucapnya dengan menyengir, jadi, jadi pedangmu memang benar telah tercuri si Ih Jin tidak menjawab, ia menunduk memandangi baju sendiri yang putih itu, lalu berkat kepelahan, baju ini buatan dua tahun yang lalu dan baru hari ini aku memakainya, sebab baru sekarang ku temukan orang yang harus kebunuh, orang yang pantas kebunuh, Chow Liu Hiang menghela nafas, katanya, dan hari ini setelah aku berkunjung ke tempatmu dan pedangmu lantas dicuri orang, pantaslah bila engkau mencurigai diriku, akan tetapi bila ku bunuh diri, maka selamanya engkau pun takkan tahu lagi siapa sesungguhnya pencuri pedangmu itu, siapa lagi kalau bukankah sendiri kata si Ih Jin. Memangnya aku sengaja memfitnahmu. Jika aku sudah berniat membunuhmu, kan tidak perlu mencari alasan segala dengan sendirinya kau tidak memfitnahku, tapi ada orang lain lagi yang ingin memfitnah diriku. Dia mencuri pedangmu, tujuannya supaya kau membunuhku, masakah kau tidak pernah mendengar akal pinjam golok membunuh orang memangnya siapa lagi yang memfitnah dan ingin membunuhmu. Bicara terus terang, orang yang ingin mencelakai diriku. Jumlahnya tidak sedikit, tutur Choh Liu Hiang sambil tersenyum getir. Kemarin aku malahan telah kena disergap orang dan terkena, kau terluka tuh kasih Ih Jin ragu. Terluka kan bukan sesuatu kebanggaan, kenapa aku harus berdosa jawab Choh Liu Hiang dengan gegetun. Siapa yang melukaimu tanya si Ih Jin. Iyalah pentolan pembunuh bayaran yang kucari itu, sorot metu si Ih Jin yang tajam menyapu sekejap di tubuh Choh Liu Hiang, lalu bertanya pula, terluka di bagian mana punggung, jawab Choh Liu Hiang. Hektometer, masakah orang menyerangmu dari belakang dan Choh Hiang SWE kita yang gagah berani sama sekali tidak tahu jengek si Ih Jin. Memang, hal ini seharusnya tidak mungkin terjadi atas diri Choh Liu Hiang, akan tetapi kenyataan memang sudah terjadi. Ia merabah hidung pula dan menjawab, waktuku tahu apa yang terjadi, namun sudah terlambat untuk mengelak, kalau engkau seringkali disergap orang dan masih hidup sampai sekarang, sungguh perjuangan Weng tidak mudah, kata si Ih Jin. Chai Hei memang tidak jarang disergap orang, akan tetapi untuk pertama kali inilah aku terluka, ujar Choh Liu Hiang dengan tertawa. Apakah pedangnya sangat cepat? Tentu saja cepat, bahkan cepat luar biasa, selama hidupku ini belum pernah melihat pedang secepat itu, tutur Choh Liu Hiang dengan gegetun. Si Ih Jin berpikir sejenak, katanya kemudian, ada jago pedang secepat itu, ehm, aku jadi ingin bertemu dengannya. Kembali Choh Liu Hiang tersenyum, senyuman yang aneh dan penuh rahasia, ucapnya pula, jika dia sudah datang ke sini, cepat atau lambat si Ih Jin pasti akan bertemu dengannya, lalu apakah kau kira maling pencuri pedang ini? Ialah dia dengan sendirinya hal ini sangatlah mungkin, tapi dari mana pula dia tahu kau pernah berkunjung ke ruangan pedangku dan dari mana diketahuinya tempat penyimpanan pedangku? tanya si Ih Jin dengan bengis. Inilah yang tak dapat ku pahami, jawab Choh Liu Hiang. Tapi asalkan aku diberi tempo beberapa hari, ku jamin pasti dapat menyelidiki duduk perkaranya hingga jelas, kau terluka, untung bagaimu. Habis berkata, mendadak ia mencemplak ke atas kuda, terus dilarikan secepat terbang. Choh Liu Hiang terdiam sejenak, lalu gumamnya, apabila li bengseng betul sama ran yap seng lan, barulah aku benar-benar beruntung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!